Mantan Kapolri Tito Karnavian siap melanjutkan program-program Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya dijabat oleh Cahyokumolo. Tito menegaskan rela melepaskan jabatan Kapolri dan mengabdi sebagai mendagri karena alasan membantu program-program pemerintahan Jokowi Dodo Kiai Haji Maruf Amin. Dalam acara serah terima jabatan Menteri Dalam Negeri dari Cahyokumolo ke dirinya, Tito Karnavian mengaku jabatan mendagri adalah hal baru baginya, yakni masuk dalam lingkungan sipil yang memiliki kultur dan nilai yang berbeda dibanding di institusi kepolisian. Tito menyatakan pengalaman dirinya selama 3 tahun sebagai Kapolri menjadi salah satu bekal untuk menahkodai Kementerian Dalam Negeri, terutama jelang gelaran Pilkada 2020 mendatang. Dari Bapak Cahyokumolo kepada Bapak Cahyokumolo. Di tengah-tengah era demokrasi saat ini, di mana ada artinya otonomi daerah menjadi lebih kompleks. Tidak gampang kalau Kapolri saya kira jauh lebih gampang dalam menolak secara manajemen. Karena Pak ada azaz komando tunggal, memiliki budaya dan kultur yang berlatih bersama, dididiknya sama-sama. Sehingga dengan alajemen komando tunggal, dari atas sampai ke bawah sama warnanya. Yang beda, menjadi menteri dalam negeri di era otonomi daerah, para kepala daerah tidak ditunjuk oleh pusat.